Al-Fatihah 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 orang kafir rawahul jama'ah diriwayatkan oleh al-jama'ah walil bukhari fi riwayatin fi riwayah ghairi sin wa'l-zufer imam bukhari dalam suatu riwayat lafadnya adalah apa selain gigi dan kuku fa'inna sinna azm karena gigi itu tulang wa'l-zufer mudal habasyah sementara kuku itu adalah pisau orang habasyi, orang etiopia wa'l-fi soyhaini anna jariyatan li kabi bini malik r.a dan bagusnya apa r.a karena jelas hamba sahaya ini juga sohabiyat mu'minah dijamin sebagai apa mu'minah oleh rasulullah s.a.w maka apa bagusnya dia juga didoakan r.a didoakan juga rito dan di dalam sohibu khari dan muslim bahwasannya salah seorang hamba sahaya yang perempuan milik Ka'ab bin Malik r.a dia pernah dia sering menggembala kambing-kambing milik Ka'ab bin Malik di salah salah satu gunung di 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 mana Madinah lalu dia melihat ada masalah jaminan keimanan ini hadisnya lain tapi apa jelas dia sohabiyat dia muslimah di zaman nabi maka dia adalah dan dia sohabiyat dia melihat ada seekor kambing dari kumpulan kambing-kambing itu yang hendak mati lalu dia beri citihat dan ini bagus si hamba sahaya ini wanita ini beri citihat memecahkan sebuah batu untuk apa yaitu dibuat jadi tajam batunya itu lalu dia menyembeli hewan itu dengan batu tadi lalu para sahabat menceritakan itu kepada nabi lalu nabi memerintahkan mereka untuk memakannya kemudian kalau kembalinya ke pelakunya apabila si penyembelihnya itu membunuh hewan tadi namun bukan dengan benda yang tajam lam tahil maka ini tidak halal walaupun hewannya sudah mati karena apa karena tidak pakai benda tajam tidak menumpahkan darah kecuali kalau mampu menumpahkan darah seperti dijelaskan oleh imam al-nawawi yaitu pebunduk karena di zaman nawawi sudah ada senjata api tapi di zaman dulu tentunya pelurunya masih bulat-bulat masih apa itu bundar imam nawawi mengatakan bunduk itu sah juga dengan itu kenapa walaupun dia tidak tajam namun apa dengan kelajuan yang secepat itu dia mampu menembus badan dan menumpahkan darah maka kalau tentunya kalau sudah disebut nama Allah dan dia berburu dengan memakai bunduk ini sah kata imam nawawi dalam soeh muslim itu bunduk bandakah sama saja itu adalah senjata api walaupun di zaman dulu tidak tajam pelurunya tapi mampu membunuh mampu menumpahkan darah maka ini boleh untuk berburu statusnya seperti anak panah seperti apa mencekiknya dicekik sampai mati ini tidak sah hewan itu untuk dimakan nantinya atau yaitu mengejutkannya membunuhnya bilkah roba dengan karen yaitu apa disengat pakai elektrik wanahweh dan yang seperti itu hatta tamud sehingga hewannya mati ada pun kalau dia melakukan itu pada hewan tersebut sehingga perasaannya hilang yaitu hewan itu indranya sudah tidak lagi berfungsi tapi masih hidup lalu dia menyembelih nyata kiyatan syariah dengan penyembelihan yang disyariatkan dalam keadaan hewan tadi masih punya kehidupan yang menetap sebelum disembelih walaupun sudah tidak ada panca indera misalkan halat maka ini halal karena dia masih hidup liqaulih ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala hurimaj alaikumul maitah diharamkan terhadap kalian bangkai sementara hewan tadi sebelum disembelih dia masih hidup walaupun sudah tidak sedar ilaqaulih sampai pada firman Allah ta'ala walmunqanitah dan hewan yang tercekik termasuk tercekik adalah apa yang tenggelam di dalam air ini tercekik tenggorokannya tak mampu bernafas walmaukudah dan yang ditanduk ditanduk oleh hewan lain kenapa? karena hewan lain ketika menanduk mangsanya jelas dia tak baca bismillah yang namanya apa? tak mampu bahasa Arab nah kita yang harus baca bismillah dan seterusnya tidak ada niat penyembelian juga kalau hewan hewan antar hewan tak ada niat penyembelian hewan bukan makhluk mukallaf wal mutarodiyah yang jatuh dari atas lalu lehernya patah misalkan wan natihah natihah ditanduk kalau mau kudah berarti apa? karena terlupakan Allah al-Mustahan coba kita periksa lagi sekejap ya itu terpukul yang terpukul dipukul dengan bukan benda tajam tapi dengan benda tumpul lalu mati dipukul kepalanya dengan kayu lalu apa? gegar otak lalu mati misalkan anak tadi salah yang mau kudah berarti apa? terpukul kalau natihah baru apa? mantuhah yaitu ditanduk mantuhah ini yang ditanduk kalau mau kudah terpukul mantuhah yaitu natihah kemudian kita jumpai dalam keadaan dia sudah mati sudah dicakar-cakar harimau misalkan nah ini termasuk apa? bangkai karena jelas harimau ketika mau makan dia tak baca bismillah tentunya ketika mau membunuh hewan itu dia bukan mukalaf tak ada niat penyembelihan penyembelihan syari kecuali yang sudah kalian sembelih yaitu apa? hewannya masih hidup kita berjaya entah bagaimana harimaunya takut waktu kita tembak misalkan harimaunya lari hewan yang dia cakar itu masih hidup maka kita sembelih maka ini sah ini sudut pandang yang bagus dari Imam Ibn Usaimin walil hayatil mustaqir roti alamatan kehidupan yang menetap itu ada dua alamat ihdahuma antataharab pertama dia masih bergerak-gerak dengan gerakan yang ma'ruf untuk orang yang paham bukan sekedar apa? gerakan otot karena terkadang hewan yang sudah mati tetapi apa? kakinya tertekuk terlipat misalkan nanti setelah beberapa waktu tahu-tahu kakinya bergerak tapi bukan gerakan kehidupan itu sekedar gerakan pelepasan dari otot saja dan sebagainya asaniyah an yajriyah min haddamul ahmaru bi'kuwah darah yang mengalir dari dia itu darah merah mengalir dengan kuat menunjukkan apa? masih ada gerakan jantung jantung masih memompa masih ada pam ini menunjukkan dia masih hidup walaupun mungkin sudah tak gerak sudah sekarat misalkan kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah wa'allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin jazakum wa khairan